apakah sudah terlihat masih loading sudah terlihat Bu tadi cukup banyak materi yang akan saya sampaikan sudah banyak disinggung oleh Pak Tio sehingga sepertinya nyambung ini nanti jadi ketahanan tanaman terhadap hama oke seperti kita ketahui tanaman itu sebetulnya banyak sekali musuhnya dari dalam tanah dari di atas tanah baik itu kompetitor tanamannya tapi ada juga yang bermanfaat seperti polinator, kemudian ada simbion juga kemudian yang paling merugikan itu adalah herbivora yaitu hama dalam hal ini kita ketahui tanaman itu bisa mengalami abiotik maupun biotik stres nah kalau hama itu masuk di biotik stres nah yang kita cari adalah yang masih tetap bertahan setelah mengalami stres biotik dan abiotik dan khususnya yang disini kita bicarakan adalah yang biotik nah sebetulnya dari awal itu kalau kita mendapati gejala tanaman yang terlihat tidak sehat itu kita bisa berawal dari mengidentifikasi problem kemudian yang di 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 selanjutnya mengidentifikasi penyebabnya apakah itu abiotik atau biotik stres ya tapi kalau hama sepertinya bisa juga sih agak apa bisa bisa mirip begitu ya dengan gejala-gejala dari penyakit begitu nah disini ada tiga namanya ini plant disease pyramid harus ada patogennya ada lingkungan yang mendukung serta ada host plantnya serta ada waktu disini yang istilahnya ikut serta dalam proses apa istilahnya terjadinya serangan hama gitu ya jadi ketiga ini harus ada tanpa ada salah satu di antara ini maka tidak akan bisa seperti tadi yang disampaikan Pak Tio ya kalau lingkungannya mendukung maka mendukung tanaman untuk tetap bertahan maka nanti kalau yang itu istilahnya dia merugikan untuk untuk hama maka dia tidak akan bisa menyerang begitu nah seperti yang kita ketahui ada banyak ini termasuk bakteri ada panjang ada insek itu yang kemudian akan menyerang ke tanaman yang menyebabkan gangguan dari pertumbuhan tanaman tersebut nah kemudian ada jalan keluarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Tio juga itu ada bahan-bahan kimia yang istilahnya tidak ramah lingkungan ini sebisa mungkin itu diminimalisir sehingga salah satunya itu bisa kita gunakan kultifar atau varietas yang tahan terhadap hama maupun penyakit meskipun disini kita batasi di hama begitu ya nah seperti yang disampaikan oleh Pak Tio tadi ketahanan tanaman terhadap hama itu bisa genetik bisa ekologi sehingga yang ekologi sudah disampaikan oleh Pak Tio tadi secara genetik akan coba saya sampaikan ini sharing saja ya kita belajar bersama begitu jadi kalau misalnya kita ada yang perlu didiskusikan bisa kita belajar bersama disini ya mekanisme ketahanan tanaman terhadap hama dan sebetulnya pada umumnya itu hampir sama tapi disini ada lima ada lima meskipun sebetulnya yang dua ini yang dua ini itu adalah yang tahan atau resistan sedangkan yang avoidance itu kadang-kadang juga dimasukkan sebagai sifat tahan hampir sama dengan non-preference atau anti-senosis non-preference itu adalah mekanisme ketahanan tanaman untuk membuat jera atau mereduksi koloni serangga karena menyebabkan hama tidak menyukai tanaman ini bisa dari karakter morfologi kemudian proses fisiologi dari tanaman tersebut maupun kandungan senyawa kimia di dalam tanaman yang kedua antibiosis antibiosis itu ketahanan yang bekerja setelah serangga berkoloni dan telah memakan atau mengkonsumsi cairan tanaman setelah mengkonsumsi cairan tanaman itu maka hama mengalami gangguan fisiologis nanti ada contohnya yang saya bisa sampaikan nah antibiosis ini bisa menurunkan populasi secara kumulatif dengan menurunkan daya reproduksi nah ini salah satunya dengan melalui kandungan senyawa kimia juga nah yang ketiga itu avoidance itu mekanisme ketahanan tanaman mencegah terjadinya kontak antara serangga dengan tanaman ini bisa morfologi bisa kimiawi nah kemudian yang toleran secara genetik tanaman ini mampu mentoleran hama dengan kehilangan hasil yang minimal jadi dia terserang tapi tidak mengalami penurunan hasil yang signifikan sedangkan kalau escape itu tanaman sudah menyelesaikan siklus hidupnya saat terjadi serangan hama sehingga dia tidak mengalami serangan hama tersebut nah ini sedikit gambarannya saja nah beberapa contoh di sini tadi ada yang seperti sifat morfologinya kemudian bisa kandungan senyawa kimia dan sebagainya ini contohnya seperti rice itu padi misalnya insectnya adalah rice temporer ini misalnya karena ada kandungan lignin misalnya kemudian kalau brown plan hopper itu karena adanya kandungan asparakin yang rendah ini yang non-preference dan ada beberapa contoh yang lain nah kalau yang ketahanan secara morfologi kita bisa lihat di sini sebagai contoh itu adanya trikoma adanya trikoma ternyata keberadaan trikoma ini bisa digunakan untuk seleksi tanaman kedelai yang tahan terhadap hama begitu ya atau misalnya penggerek polong misalnya nah contohnya di sini pada polong atau biji galur atau varietas kedelai nah jumlah trikoma yang wilis itu lebih rendah daripada yang dua galur yang lain nah bisa dilihat di sini jumlah telurnya kalau yang wilis itu jumlah telurnya dalam butir itu sampai 27 sedangkan dua galur yang lain itu kurang dari 10 jumlah telur dari penggerek polongnya nah sehingga intensitas kerusakannya juga lebih rendah begitu nah ada juga kita bisa mengetahui ketahanan tanaman dari tingkat lignifikasi misalnya pada buah kakao terhadap serangan penggerek buah kakao kalau yang tahan kita bisa lihat dia lebih solid begitu ya ini juga tahan lebih solid kemudian kalau yang ini moderat tahan sedangkan yang paling bawah ini adalah rentan bisa dilihat di sini seperti jaringannya terpisah-pisah begitu sehingga lebih mudah diserang oleh penggerek penggerek buah kakao begitu ini untuk dari sifat morfologinya nah untuk ketahanan fisiologi misalnya contohnya itu adanya eksudat eksudat yang keluar dari trikoma dari daun ini sejenis terong itu bisa menyebabkan apit itu mengalami gangguan dia tidak bisa makan dan bereproduksi karena dia terjebak terjebak dalam eksudat tersebut kemudian bisa juga oleh osmotic concentration nah osmotic concentration itu juga biasanya bisa menjebak dari hama yang menyerang tanaman ini kalau yang ketahanan fisiologi nah kalau ketahanan kimiawi itu pada umumnya itu karena keberadaan atau produksi kulit sekunder baik itu terpenoid flavonoid polifenol maupun alkaloid tadi juga disampaikan oleh Pak Tio sebelumnya bahwa kandungan metabolit itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan tanaman terhadap hama begitu ya nah ini hanya gambaran saja jadi ada hampir sama dengan yang tadi ada primer metabolism ada secondary metabolism menghasilkan 4 senyawa metabolit tadi nah untuk ketahanan kimiawi ini masih lanjutannya ya jadi seperti contohnya asam oksalat yang sifat racun kemudian fitosterol itu juga menghambat makan kemudian trisin itu menurunkan kemampuan makan kemudian ada senyawa-senyawa lain juga yang bisa mengganggu dari kebetulan yang digunakan adalah warang coklat kemudian juga ada beberapa literatur atau hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa senyawa metabolit sekundar itu sangat berperan nah sebetulnya untuk senyawa kimia ini itu lebih penting dibanding dengan yang ketahanan fisiologi atau ketahanan morfologi kenapa? karena dia lebih efektif begitu kalau dibandingkan dari dua ketahanan yang lain misalnya pada padi kandungan silika yang tinggi itu akan menyebabkan ketahanan terhadap stem borer kemudian pada barley dan gandum itu benzil alkohol itu juga bisa menyebabkan tanaman lebih tahan kemudian fenolicompon pada kapas juga bisa menyebabkan ketahanan nah begitu oke nah kalau sumber dari ketahanan sendiri itu kita bisa dapatkan dari varietas yang sudah dibudidayakan bisa kemudian koleksi plasma nutfah bisa contohnya pada kapas kemudian dari kelabat liar itu juga bisa misalnya ketahanan terhadap nematoda di tembakau itu diperoleh dari kelabat liar kemudian mutasi mutasi juga bisa atau dari mikroorganisme misalnya seperti basilus turingensis nah kalau dari sisi ketahanan genetik kalau yang tadi itu mekanisme mekanisme ketahanannya tapi kalau ini ketahanan genetik dibagi menjadi tiga yang pertama vertikal itu sangat tahan sangat tahan tapi mudah patah nah itu akibat dari diatur oleh satu gen saja sehingga kalau apa istilahnya gen itu sudah berubah maka dia tidak bisa tahan lagi kemudian yang kedua horizontal jadi dia poligenik diatur oleh banyak gen atau yang ketiga bisa multiline jadi galurnya memiliki fenotip yang sama tapi ketahanannya terhadap gama berbeda ini perbedaannya antara monogenik dan poligenik kalau poligenik itu nanti sebarannya misalnya ini empat gen ini tiga gen ini dua gen maka nanti segregasi dari penampilannya itu sangat beragam tapi kalau yang dikendalikan oleh satu gen saja maka dia diskret jelas perbedaannya misalnya tahan dan tidak kalau misalnya seperti warna bunga itu nanti bisa berubah misalnya dari merah dan putih nah kalau dikendalikan oleh satu gen maka ya hanya merah dan putih saja misalnya seperti itu tapi kalau poligenik nanti dia bisa muncul merah muda kemudian putih kemerahan jadi putihnya lebih dominan merahnya semburat bahasa jauhnya semburat merah begitu dan sebagainya seperti itu contohnya jadi kalau monogenik itu dia diskret perbedaannya jelas dan tidak ada simpangan nah ini yang horizontal resistance resistance itu dikendalikan oleh banyak gen contohnya misalnya ini ya ada pada alfalfa itu apit ketahanan terhadap apit kalau pada gandum itu leaf beetle karena dikendalikan oleh banyak oleh banyak gen maka dia lebih apa ya istilahnya challenging challenging itu bukannya sulit tapi banyak tantangannya begitu jadi tidak tidak semudah kalau yang vertical resistance tapi ada kelemahannya juga kalau vertical resistance itu mudah patah tapi kalau yang horizontal resistance itu dia lebih lebih bisa bertahan begitu tidak mudah patah seperti kalau yang vertical resistance nah oke untuk metode apa istilahnya proses pemulihaannya pada umumnya kita menggunakan misalnya contohnya disini adalah seleksi ya seleksi proses seleksinya misalnya ini hasil persilangan dihasilkan F1 dan seterusnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama bisa dibayangkan kita sampai F12 jadi sampai F12 halo sampai dengan F12 nah ini butuh waktu yang cukup lama sehingga perlu ada terobosan baru misalnya ini menggunakan marker marker assisted selection atau mask marker assisted selection itu menggabungkan antara pembelian secara konvensional dengan kemudian menggunakan bioteknologi begitu nah kita bisa lihat disini misalnya dari ini misalnya ada dua tetua ya yang ini yang rentan ini yang tahan nah kebetulan kalau disini misalnya kita miliki itu dikendalikan oleh satu gen saja maka sangat mudah jadi misalnya satu gen yang menentukan ketahanan kemudian setelah itu apabila kita sudah mendapatkan F2 kemudian kita bisa langsung melakukan seleksi melalui marker assisted selection nah yang disilang ini adalah yang tidak kita pilih jadi yang kita pilih adalah yang memiliki gen tahan disini kemudian ini juga nah yang lain yang tidak memiliki gen tahan atau punya keduanya itu maka dieliminasi dieliminasi nah sehingga akan mempermudah mempercepat waktu proses seleksinya karena melalui melalui bioteknologi ini kita tidak perlu melakukan inokulasi kemudian menunggu baik dia dan sebagainya lebih cepat begitu nah ini contohnya ini seperti yang sudah disampaikan tadi misalnya ini pedigree metode metode seleksi pedigree itu apa istilahnya butuh lahan yang luas karena semuanya harus ditanam begitu ya nah kemudian kalau kita beralih ke marker assisted selection kita bisa pilih yang setelah diseleksi menggunakan marker menggunakan penanda itu maka tanaman-tanaman yang dipilih saja yang bisa kita yang ditanam sehingga mengurangi dari luasan lahan yang digunakan maaf maaf belum disalurkan ke ini baik kemudian kita masuk ke perakitan varietas tahan melalui bioteknologi jadi kalau tadi kita bisa melakukan melalui persilangan kondisional kemudian bisa melalui marker assisted selection bisa juga kita melakukan perakitan varietas tahan melalui bioteknologi contoh ini saya ambil contohnya disini kita bisa lihat ada bunga kul yang berwarna warni colorful kemudian juga ada blue rose atau mawar yang berwarna biru kemudian tomat yang kaya akan antosianin itu sudah dihasilkan melalui bioteknologi yang di bawah ini jagung ini animasi saja tidak mungkin ada gambarnya begini maksudnya bulir-bulir jagungnya itu sudah mengandung obat tertentu misalnya sehingga pada saat dimakan kita sudah mengkonsumsi obat sekaligus begitu nah yang pertama microinjection jadi kita melalui bioteknologi tadi itu bisa microinjection microinjection ini termasuk dalam direct DNA transfer jadi apabila kita sudah memiliki gen tertentu kemudian kita bisa suntikan ke dalam sel jadi kita bisa bayangkan ini ukuran dari ukuran dari apa namanya tabung injeksinya itu pasti sangat kecil karena yang kita yang kita suntikan adalah sel begitu yang kedua electroporation electroporation itu kejutan dengan listrik ya misalnya disini ada DNA yang kita akan sisipkan yang mengandung gen ketahanan tadi ketahanan terhadap hama kemudian kita masukkan juga sel bersamaan ke dalam kufet ke dalam kufet kemudian kita beri tegangan listrik secara spontan tegangan tinggi secara sepontan kemudian diharapkan sel tersebut sudah ter apa istilahnya terinsensi oleh gen yang kita inginkan tadi alatnya seperti ini jadi kufetnya dimasukkan dimasukkan disini kemudian di aliri oleh tegangan listrik yang tinggi yang ketiga itu bisa dengan mikropartikel bombardment ini kita menggunakan kultur jaringan ya disini ada sel yang sudah dibudidayakan kemudian kita tembak menggunakan mikropartikel bombardment atau biolistik ya biasanya namanya gen yang kita siapkan itu kita tambahkan ke dalam kultur kalus atau kultur sel yang sudah yang kita inginkan untuk diperbaiki menjadi lebih tahan misalnya kemudian yang disini yang kedua tadi direct DNA transfer yang kedua adalah agrobacterium mediated transformation kalau menggunakan agrobacterium DNA misalnya ini DNA kita sudah tahu ini adalah gen yang tahan terhadap hama kemudian kita sisipkan ke dalam tiplasmid yang ada di dalam agrobacterium kemudian kita insersikan gen tadi setelah itu dimasukkan ke dalam sel tanaman harapannya seperti gambar ini jadi DNA yang kita sisipkan itu diharapkan bisa masuk ke dalam sel tanaman begitu sehingga kita peroleh tanaman baru yang memiliki gen ketahanan contohnya tanaman transgenik yang sudah di hasilkan itu misalnya tanaman kapas dengan menggunakan gen cry dari basilus turingensis dan ini adalah hama hama-hama yang ditargetkan sehingga kapas ini tahan terhadap hama yang ditargetkan ini begitu juga ada jagung kemudian ada juga padi nah yang ketiga itu kalau tadi mungkin ini memang istilahnya jadi transgenik tanaman transgenik begitu yang sudah banyak diproduksi kalau di luar negeri begitu sedangkan yang genome editing itu menurut informasinya itu masih ini ya masih debatable gitu ya dia yang menganggap ini juga termasuk tanaman transgenik tapi ada yang tidak karena ini tidak memasukkan plasmid ke dalam menggunakan plasmid dari bakteri begitu jadi kita kalau genome editing itu menggunakan salah satunya yang terkenal adalah CRISPR cluster regularly in the space short palindromic ribits atau CRISPR Cas9 jadi ada DNA yang kemudian di apa istilahnya di guiding atau di apa namanya diantarkan gitu diantarkan oleh mengelipkan atau memasukkan gen baru contohnya seperti ini jadi di ada apa ya pemotongan di sini ya kemudian diselipkan ini Cas9 yang disebut Cas9 adalah ini ya protein Cas9 itu yang double strand DNA kemudian ini adalah guide RNA yang mengantarkan ke lokasi yang akan dituju kemudian ini adalah cara lengkapnya bagaimana CRISPR itu dijalankan jadi kalau metode yang terbaru itu CRISPR itu sudah ditapai istilahnya sudah disampai sudah diteliti di Balai Penelitian Bioteknologi di Bogor juga oke terima kasih banyak Bu Rani ini alhamdulillah sekali pengayaan materi yang Bu Rani berikan mulai dari ketahanan morfologi fisiologi kimiawi dan